Halo teman-teman superuser, kali ini saya membahas tentang cara install php versi 7.4 di centos 8. Di centos 8, secara default, php tersedia itu php versi 7.2. Kita lihat di sini ada centos 8, kita cek versi php yang terpasang di repository defaultnya, ini versi 7.2. Sementara versi 7.2 ini akan habis masa aktif dukungan security-nya dalam 5 bulan. Oke, jadi akan di update lagi versinya, yang masih bisa dipakai seterusnya itu, selanjutnya itu versi 7.3 atau 7.4. Yang 7.4 sendiri itu masih dalam 2 tahun lagi. Oke, jadi yang mau menggunakan php terbaru di centos 8 itu harus memasang repository tambahan, tidak install php dari repository default centos 8. Alasan lain biasanya orang menggunakan php terbaru, dalam hal ini versi 7.4. Karena aplikasi atau script php yang mau dijalankan itu butuhnya versi 7.4. Kemudian performanya lebih baik dibanding versi-versi sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke teknis instalasi. Ini tadi kita sudah cek versi php yang ada di repository. Nah, untuk instalasi php 7.4 ini kita butuh repository apple repository. Ini kita install dulu. Lalu untuk repository php-nya itu di repository remy. Setelah remy repository terpasang, kita bisa cek php-nya di modul-nya. Kita list remy modul. Atau repository tambahannya. Oke, di sini ada 72, 73, dan 74. Nah, sekarang kita mau aktifkan modul stream-nya untuk remy 74. Perintahnya, dnf-modul-enable php remy 74. Kita jawab yes. Oke, ini sudah aktif. Sekarang kita install php-nya. Baik, php sudah terinstall. Untuk verifikasi instalasinya, kita jalankan command php-v untuk mengecek versi. Sudah terpasang, php versi 7.4. Baik, untuk pengujian dengan Apache, pada saat tadi instalasi itu, dependensi yang termasuk terinstall itu Apache server. Kalau di centos, nama servicenya itu httpd. Kita aktifkan, jalankan, dan cek statusnya. Oke, ini sudah aktif. Kemudian di centos 8 ini, tidak menggunakan Apache modul lagi untuk menjalankan php, tetapi sudah memakai php fpm. Sama seperti nginx webserver. PHP fpm tadi sudah terinstall juga. Cukup kita enable, supaya auto-start pada saat server dijalankan. Kita cek statusnya. Oke, ini sudah aktif, running. Ini saya ulang perintahnya, status. Nah, enable-nya itu di sini. Nah, untuk pengujian di browser, kita buat file info. Kita masuk ke directory dulu. Document root. Lalu buat skrip php info. Untuk menampilkan informasi php. Setelah itu, kita jalankan di browser di server ip. Sliceinfo.php Ini saya cek dulu IP publiknya. Kemudian kita jalankan. Sliceinfo.php Oke. Versi 7.4 Dan berjalan di php fpm. Oke, jadi seperti itu cara installnya. Cukup mudah. Install dulu Apple dan Remy. Lalu, kita aktifkan modul stream untuk php 7.4. Install php 7.4. PHP fpm-nya jangan lupa di enable. Karena kalau tidak enable, nanti harus jalankan manual pada saat komputer terstart atau setelah tersudown. Sekian. Selamat mencoba.